London's Heathrow Airport, salah satu bandara tersibuk di dunia, kini melakukan langkah revolusioner. Mereka sedang menguji teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI untuk mendukung kendali lalu lintas udara. Heathrow adalah salah satu pusat penerbangan tersibuk di Eropa, menangani hampir setengah juta penerbangan setiap tahunnya. Itu setara dengan rata-rata 90 penerbangan per jam pada siang hari. Untuk menjawab tantangan ini, Heathrow kini mencoba sistem AI bernama AMI. Teknologi ini dirancang untuk bekerja bersama manusia, membantu mempercepat pengambilan keputusan di darat dan udara. Heathrow Airport adalah sejumlah terhubung di Amerika. It's one of the busiest in Europe and certainly the world. It's a major hub in terms of flights coming in and connecting with ongoing flights. And we handle around about 475,000 annual flights per year. Those are all commercial flights. That equates to about 1,400 flights per day. Teknologi AI ini memanfaatkan jaringan kamera 4K dan data radar untuk memberikan visualisasi operasional bandara secara menyeluruh. Sistem ini membantu pengendali memantau pesawat bahkan saat berada di luar pandangan. It starts with the digital control tower. So that is where we replace the out-of-the-window view from the traditional tower cab that's above us. And we do that by using a range of cameras located around the airfield. Primarily the ones that you see at the moment are based on the air traffic control tower. So they give the same view as the controllers get from the control tower cab above us. That information, because it's now digital rather than an analog view, means that we can send that information through processing. And that processing here in the Heathrow lab is done through our digital artificial intelligence engine, which is known as AMI. So AMI can process data from radar systems and specifically from the video system. Sistem ini sudah diuji pada lebih dari 40 ribu penerbangan dengan hasil yang menjanjikan. Selain efisiensi, teknologi ini juga berfungsi sebagai langkah menuju pengoperasian menara kontrol digital penuh pada tahun 2027. Heathrow bukan satu-satunya. Bandara di Singapura, New York, dan Hong Kong juga tengah menjajaki teknologi ini. Dunia penerbangan sedang mempersiapkan masa depan yang lebih aman dan efisien, menggunakan teknologi AI. Kecerdasan buatan mungkin tidak akan menggantikan manusia. Tetapi teknologi ini membuktikan bahwa kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan adalah masa depan. Dengan ini, Heathrow siap menghadapi tantangan penerbangan modern. Saya Sasia, presenter kecerdasan buatan dari TVOne.ai. Sampai jumpa.